Kasat narkoba Polres Jakarta Timur ditemukan tewas di rel kereta Jatinegara. Kepala Satuan Reserse Narkoba Kasat Res Narkoba Kepolisian Resor Polres Metro Jakarta Timur AKBP Budi Tawaliu ditemukan tewas mengenaskan di bantaran rel kereta api, Sabtu, 29 April 2023. Jasad anggota polisi tersebut ditemukan di bantaran rel kereta kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Kejadian diduga terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu masinis kereta api Tegal Bahari yang mengarah dari Jakarta menuju Tegal menginformasikan orang tertabrak kereta. Informasi disampaikan pada Pusat Pengendalian Operasi Pusdaloks dan disampaikan ke Stasiun Jatinegara. Jasad korban telah dievakuasi di RS Polri. Proses penyelidikan kematian korban akan dilakukan oleh Satres Krim Polres Metro Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya. Diketahui, AKBP Budi Tawaliu baru saja selesai menjalani operasi Empedu. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo mengatakan, korban menjalani operasi di RS Pondok Indah. Korban sempat meminta izin menjalani pengobatan kepada Kapolres Metro Jakarta Tim Kombes Leonardus Simarmata. Meski saat ini ada dugaan AKBP Budi Tawaliu bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta api, penyidik masih mendalami kejadian toasnya perwira berpangkat melatih dua tersebut. Untuk sementara, hasil dari langkah-langkah yang tadi kita lakukan, ini patut diduga bunuh diri. Sementara ini, dalam proses penyelidikan. Dan untuk motif tentu teman-teman akan bertanya, ini masih di dalam. Jauh sebelumnya kejadian ini, yang bersangkutan ini sakit, berobat. Berobat, kemudian menjalani beberapa medis, yang tentunya juga bahan untuk proses penyelidikan, yang sakitnya adalah di tempedu. Sakit ini sudah melapor kepada Pak Kapolres, untuk sementara dua minggu atau seminggu yang lalu ini menjalani operasi, karena tidak tahan lagi. Tentu ini bagian daripada penyelidikan. Untuk korban, genasa, saat ini sudah segera kita bawa ke Rumah Sakit Rama Jati, Polri ya. Rumah Sakit Rama Jati, ini tentu untuk menghabiskan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!